Kisah, Legenda, Chris Nogososro dan Sabuk Inten Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-149 Selamat menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan Umbaran menjadi berdebar-debar Apakah Radite benar-benar akan marah dan menyerangnya? Tetapi tak ada pilihan lain Surah Sarunggi telah bertempur dengan gigihnya Keduanya berdiri tegak dengan tenangnya Radite masih berusaha menguasai perasaannya Sedang Umbaran menjadi berdebar-debar menghadapi kemungkinan yang berat Ia tidak sekarang biasanya yang langsung menikam melambung lawannya Kali ini ia benar-benar memperhitungkan keadaan Karena keragu-raguannya itulah Ia masih berdiri tegak Ketika keduanya sedang berusaha menekan perasaan masing-masing Tiba-tiba di kejauhan terdengar bunyi kentongan Yang dipukul bergelombang-gelombang Rok-rok asem Setan Desis pasing-singan Mereka datang Radite mengangkat wajahnya Lama-lama terdengar kentongan itu menjalar Ia tidak tahu tanda apakah itu Karena itu ia harus memperhitungkan setiap kemungkinan Namun karena itulah Maka pasing-singan guru Lowojo menjadi bertambah bingung Akhirnya ia kehilangan kecernihan dan kelicinan otaknya Ia tahu benar Bahwa tanda itu mengabarkan kedatangan orang Banyu Biru atau Pamingit Mahisa jenar atau Ki Ageng sorat di bayana Dan kawan-kawannya Akhirnya ia menjadi mata gelap Sebab menyingkir pun tak ada kesempatan pula Karena itu Tanpa diduga-duga Ia meloncat dengan garangnya sambil berteriak nyaring Pedangnya berkilauan menyambar leher Radite Radite terkejut mengalami serangan yang tiba-tiba itu Sebenarnya ia masih mengharap agar mereka tidak perlu mempergunakan kekerasan Apalagi dengan tetesan darah Tetapi umbaran telah menyerangnya Dengan demikian ia tak dapat berbuat lain daripada melawannya Maka sesaat kemudian Kedua pasing-singan itu pun telah bertempur pula Masing-masing memegang pisau belati panjang di tangannya Umbaran dan Radite adalah dua orang yang memiliki ilmu yang bersumber dari guru yang sama Karena itu Mereka pun bertempur dengan ilmu yang sama pula Tetapi ilmu mereka masing-masing telah mengalami beberapa perubahan Sesuai dengan pengaruh keadaan dan waktu Ilmu pasing-masingan umbaran telah berubah menjadi semakin kasar Keras dan kejam Sedang ilmu Radite masih tetap dalam tataran yang bersih Meskipun demikian Tidak berarti bahwa umbaran telah melampaui Radite dalam ketahanan tempurnya Dalam beberapa saat mereka telah lenyap dari bentuk mereka Yang tampak hanyalah pusaran yang kelam dari tubah mereka yang abu-abu Disela oleh cahaya kuning yang menyambar-nyambar mengerikan Umbaran yang mata gelap bertempur dengan darah yang bergelora Hatinya benar-benar telah dikuasai oleh nafsu yang ganas Dan dari hidungnya seolah-olah terhirup udara maut Dengan berteriak-teriak nyaring ia meloncat-loncat Menyerang dengan sengitnya Pisaunya berputar-putar mengarah ke segenap bagian-bagian tubuh Radite Dalam kesibukan pertempuran antara hidup dan mati itu Terdengar umbaran berteriak Kalau kau masih belum mampu melenyapkan diri dari tangkapan mataku Jangan mengharap keluar dari halaman ini dengan ragamu Radite diam saja Namun ia bertempur terus Sebenarnya dalam lekuk-lekuk hatinya yang terdalam Masih juga bermunculan perasaan sesal dan ngeri atas apa yang pernah terjadi pada dirinya Tukar-menukar kehormatan Tetapi ia sadar pula Bahwa apabila ia tidak cawe-cawe Maka pasing-singan yang bernama umbaran itu akan banyak menimbulkan bencana Kalau benar-benar ia berhasil memiliki kiai Nogososro dan kiai Sabuk Inten Maka keadaan akan sangat berbahaya Ia dapat menghadap Sultan Demak dengan laskar segelar sepapan Dan memaksanya untuk menyerahkan kekuasaan Setelah ia menyatakan diri sebagai pemilik pusaka-pusaka sifat kandel itu Dengan landasan kekuatan golongan hitam dan daerah-daerah yang didudukinya Beserta kesesatan pandangan beberapa orang kaulat Demak atas kepercayaan mereka Bahwa siapa yang memiliki kiai Nogososro dan Sabuk Inten Akan mampu meracai Nusantara Maka umbaran akan mendapatkan pengikut-pengikutnya Atau orang yang berotak licin itu dapat menempuh jalan lain Ia dapat menggerakkan laskar hitam itu untuk menimbulkan bencana Sebagai pasing-singan ia dapat menggulung daerah demi daerah Namun kemudian sebagai umbaran yang berwajah manis Ia menghadap Sultan dengan menyerahkan kiai Nogososro dan kiai Sabuk Inten Dengan demikian ia akan mendapatkan banyak kepercayaan dari Sultan Akhirnya ia dapat melawan kekuasaan Demak Dari luar dan dari dalam Sementara itu ia harus mencuri kris-kris itu kembali Demikianlah mereka bertempur semakin lama semakin sengit Masing-masing bertekad untuk memenangkan pertempuran Meskipun umbaran bertempur dengan kasar dan pengis Namun Radhiti bukan anak-anak yang baru dapat berdiri Radhiti memiliki kematangan ilmu melampaui umbaran Meskipun pada dasarnya umbaran berguru lebih dahulu kepada pasing-singan sepuh Tetapi karena umbaran kurang dapat menepati ajaran-ajaran gurunya Maka akhirnya ia terpaksa menghentikan usahanya menghisap ilmu yang luar biasa itu Dan kini dua orang murid dari perguruan yang sama itu berhadapan dan bertempur mati-matian Selain mereka yang bertempur tak seorang pun yang menggerakkan tubuhnya Oleh ketegangan yang semakin memuncak Perhatian mereka seolah-olah terikat erat-erat pada pertempuran itu Kesempatan yang demikian itulah yang ditunggu oleh Jakasoka Kalau ia terlambat mempergunakan waktu sehingga mantingan dan kawan-kawannya berhasil menguasai diri mereka Maka akan telah kalah nasibnya Dengan diam-diam dan sangat berhati-hati Ia berkisar setapak demi setapak Ia telah menemukan arah yang baik untuk menyembunyikan diri Dan kemudian meninggalkan tanah perjikan yang seolah-olah menjadi panas Sepanas bara api baginya Maka dengan tidak menarik perhatian Akhirnya Jakasoka berhasil menyelinap ke dalam gelap Dan kemudian menghilang dari halaman itu Bagi Jakasoka Lebih baik hidup di antara anak buahnya Dan perempuan-perempuan yang dikumpulkan selama ini Daripada mati di Banyu Biru Ia tidak peduli apa yang dikatakan orang atasnya Apakah orang akan mengatakannya pengecut? Apakah penakut? Ia tidak keberatan Sebab pada dasarnya Meskipun golongan hitam itu nampaknya bekerja bersama-sama Namun mereka sama sekali tak memiliki kesetia kawanan yang jujur Apabila mereka terbentur pada kepentingan diri Maka kepentingan bersama dapat dianggapnya tidak berlaku Sementara itu Arya Saloka memacu kudanya seperti angin topan Meskipun demikian Terasa betapa lambatnya perjalanan itu Kuda yang dinaikinya betapa malasnya Sehingga berkali-kali ia terpaksa mencampuknya Ketika dari kejauhan tampak api yang menyala Terdengar giginya gemertak Tangannya yang memegang tombak pusaka Banyu Biru terasa gemetar Ia menjadi marah sekali Ia menyesal bahwa ia terlambat Di belakangnya Berpacu Mahesa Jenar dan Kepuka Negara Kedua orang itu pun tak kalah gelisahnya Juga kedua orang itu menyesal Kenapa Sawung Sariti tidak segera mengabarkan kepada mereka Bahwa ada serombongan orang-orang dari golongan hitam Yang pergi ke Banyu Biru Mahesa Jenar dan Kepuka Negara memacu kuda mereka Dengan darah yang bergolak Suara kaki-kaki kuda mereka Berderap memecah sepi malam di atas tanah-tanah berbatu padas Orang-orang yang menutup pintu serapat-rapatnya di tepi-tepi jalan Menjadi semakin gelisah mendengar derap kuda itu Mereka memeluk anak-anak mereka semakin erat di dada mereka sambil berdoa Semoga yang maha kuasa melindungi mereka dari bencana Arya Saloka melihat dua tiga orang menyelinap ke halaman ketika kudanya menghambur terbang Tetapi ia tidak mempedulikannya Mahesa Jenar dan Kepuka Negara pun tak begitu tertarik kepada orang-orang itu Tetapi ketika kemudian terdengar bunyi gentongan Mereka menyesal Agaknya orang-orang itu adalah para pengawas Yang harus mengamat-amati kedatangan orang-orang banyu biru Namun mereka tak dapat memutar kuda mereka kembali Dengan demikian waktu mereka akan semakin habis Ketika Arya Saloka akan membelok ke arah api yang menyala-nyala Terdengar Mahesa Jenar berteriak Terus ke rumahmu Arya Arya menarik kegang kudanya sekuat-kuatnya Sehingga kuda itu meringkik dan berdiri tegak di atas kedua kaki belakangnya Api! Jawab Arya Pada saat itu kuda Mahesa Jenar dan Kepuka Negara Telah berlari di sampingnya Tidak ke arah api itu Dan terdengarlah suara Mahesa Jenar tanpa menghentikan kudanya Itu adalah suatu cara untuk memancing kita Aku telah mengenal akal itu Kembali Arya Saloka menggeretakkan giginya Dengan cepatnya ia mencambuh kudanya Dan berlari mengikuti gurunya Mereka langsung pergi ke rumah kepala daerah perdikan Yang sedang diguncang oleh peristiwa-peristiwa yang menyedihkan Ketika mereka semakin lama menjadi semakin dekat Maka dada mereka pun semakin berdebar-debar pula Meskipun demikian Arya Saloka masih belum sadar benar akan keadaannya Sehingga dengan berteriak ia bertanya Bagaimana dengan api itu paman? Mahesa Jenar menoleh Dilihatnya Arya telah menyusul dekat di belakangnya Jangan pedulikan Jawabnya Mereka hanya ingin menarik perhatian kita Tempat yang menyala itu adalah tempat-tempat yang tak berarti Mudah-mudahan Laskarmu telah berusaha untuk menyelesaikannya Bukankah api itu telah surut? Ya Sahut Arya Ia mengerti sekarang Bahwa bahaya yang sebenarnya Tidak terletak di daerah api itu Demikianlah Mereka bertiga memacu kuda-kuda mereka semakin cepat dan cepat Mereka berpacu bersama angin basah yang bertiup menganyutkan awan yang kelabu Gelat memancar-mancar di udara seperti sedang bersabung Di antara oleh bunyi guru yang menggelegar memukul tebing-tebing berbukitahan Arya Saluka menjadi tidak sabar lagi Ketika ia melihat sepasang beringin di alun-alun Hatinya seperti meronta-ronta Tetapi di muka rekel rumahnya tak dilihatnya apapun yang mencurigakan Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara Adalah orang-orang yang telah memiliki pengalaman yang jauh lebih luas daripada Arya Saluka Karena itu mereka menghentikan kuda-kuda mereka di muka halaman Mereka harus memasuki halaman itu dalam kesiagaan penuh Namun Arya Saluka tidak sempat berpikir demikian Ia langsung melampaui Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara di atas kudanya yang masih berlari seperti jik kejar hantu Arya! Teriak Mahesa Jenar Tetapi Mahesa Jenar tak mampu menghentikannya Seperti anak panah Arya langsung menyerbu masuk ke halaman Di halaman itu masih bertempur dengan sengitnya Surah Sarunggi melawan Anggara Dan Umbaran melawan Radite Mereka bertempur dalam tingkat tertinggi dari ilmu-ilmu mereka Yang paling gelisah dari mereka adalah Umbaran Ia sadar sesadar sadarnya Apabila datang orang-orang banyu biru Maka akan berakhirlah kisah petualangannya Karena itu dalam kegelisahannya ia sempat memperhitungkan keadaan Ia harus bertindak cepat dan menguntungkan Karena itu ia memutuskan untuk membunuh salah seorang lawannya Atau orang-orang banyu biru yang datang untuk mengurangi lawannya Sesudah itu Kalau perlu ia akan melarikan diri saja Meskipun kemungkinannya pun tipis pula Tetapi kalau ia berhasil membunuh salah seorang dari mereka Ia akan dapat mempengaruhi keadaan Meskipun hanya sekejap Dan kelebihan waktu yang sekejap itu Harus dipergunakan sebaik-baiknya Demikianlah ketika ia mendengar derap kuda langsung memasuki halaman Ia melontar mundur beberapa langkah Kemudian dengan tak terduga Umbaran berteriak keras-keras Dan pisau belati panjangnya meluncur seperti tatit ke dadah Arya Saloka Arya terkejut melihat sinar kuning menyilaukan terbang ke arahnya Tetapi ia tidak dapat mendapat kesempatan untuk mengelak Kudanya sendiri berlari cepat menyongsong sinar yang berkilat-kilat itu Mahesa jenar dan kebukan negara terkejut bukan kepalang Maut yang menyambar itu demikian cepatnya sehingga mereka tak mampu berbuat apa-apa Selain berteriak keras Arya bungkukkan badanmu Arya Saloka telah kehilangan keseimbangan perhitungannya Karena itu tak ada yang dapat dikerjakan Ia mencoba membungkuk merapat ke punggung kuda Namun pisau itu telah dekat sekali Tetapi tak sempat dilihatnya adalah sambaran pisau yang kedua Pisau belati panjang yang seakan-akan mengejar pisau yang pertama Pisau ini pun tak kalah cepatnya Meluncur dari arah yang lebih rendah dari pisau yang pertama Sehingga kedua pisau itu pun seperti kilat di langit yang sambar menyambar Tuhan adalah penentu dari semua kejadian Demikianlah pisau itu pun tak terlepas dari pengaruh tangannya Pisau belati yang kedua Yang dilemparkan oleh pasing singan yang seorang lagi Meluncur dari arah yang berbeda serta lebih rendah dari arah pisau yang pertama Berhasil mengenai pisau yang pertama Sentuhan itu dapat mempengaruhi arah pisau-pisau itu Sehingga dengan demikian Selisih arah yang hanya setebal jari mengukit arah yang pertama Telah menyelamatkan Arya Saloka Meskipun ia belum berhasil merapatkan tubuhnya sepenuhnya Namun pisau-pisau itu tak menyentuh kulitnya Hanya ikat kepalanya sajalah yang tersambar dan terbawa oleh pisau-pisau itu Namun meski demikian Dada Arya Saloka berdesir keras Ia menggeram sambil menggigit bibirnya Maut serasa telah hinggap di ujung rambutnya Mahisa jenar dan kebukanigara terpekik kecil Mereka meloncat bersama-sama maju Namun kemudian mereka melihat Arya Saloka masih duduk di atas punggung kudanya Yang meluncur cepat di halaman itu Yang kemudian melingkar memutar di samping gandok Bagaimana kau Arya? Teriak Mahisa jenar Nafas Arya masih meloncat-loncat tak teratur Dadanya berdebar-debar Jantungnya seperti berdentang-dentang Namun ia sempat menjawab terbata-bata Baik paman Mahisa jenar dan kebukanigara menarik nafas panjang Tetapi kelegaannya itu tidak terlalu lama Mereka ditegangkan kembali oleh kenyataan yang dilihatnya di halaman Dalam remang-remang cahaya obur di pendopo Mereka melihat mantingan Wilis, Widuri dan Wirasaba berdiri dalam satu kelompok hampir berhimpitan dengan kaku Di pendopo mereka melihat wana merta duduk lemas seperti orang yang kehilangan akal Sedang-sendang parapat pun duduk bersandar tiang Tangannya memegang senjatanya Namun senjata itu terkulai di lantai Sedang beberapa penjaga direkol jatuh tersungkur di tanah Dan mereka yang berada di gardu telah kehilangan kemampuan bergerak Mahesa Jenar, Kepukanigara dan Arya Saluka menjadi semakin terkejut Ketika mereka melihat dua lingkaran pertempuran Dan hampir-hampir dada mereka meledak Ketika mereka melihat tiga orang yang memakai jubah abu-abu dan bertopeng kasar Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Kumam Mahesa Jenar Kepukanigara berdiam diri Keningnya berkerut-kerut Umbaran ternyata telah menyerang Raditya dengan membapi buta Ketika ia tidak berhasil membunuh Arya Saluka Pada saat itu ia telah mencoba untuk melarikan diri Namun Raditya bukan anak-anak yang dapat dikelabuhinya Sehingga dengan beberapa loncatan ia telah berhasil menahan pasingsingan Yang menghantui demak pada saat itu Tiba-tiba halaman itu digetarkan oleh pagi kecil Widuri tiba-tiba berhasil menguasai kesadarannya Ketika dilihatnya ayahnya memasuki halaman Kemudian ia meloncat maju Mula-mula ia seperti melihat malaikat hadir di halaman itu Maka ketika ayahnya berdiri tegak mengamati keadaan Ia menghambur lari kepadanya Ayah Panggilnya Seperti anak ayam yang terancam elang Widuri bersembunyi di balik sayap-sayap induknya Kepuh Kanigara pun menjadi terharu karenanya Meskipun ia tidak melepaskan perhatiannya kepada keadaan sekelilingnya Namun di peluknya anak itu erat-erat Pada saat itu Rara Willis pun menjadi bertambah tenang Sebab mereka masih dapat mengharap perlindungan dari orang-orang yang dibanggakannya Demikianlah ketegangan yang mencekik leher orang-orang di halaman itu Menjadi semakin terurai Kedatangan Mahesa Jenar Kepuh Kanigara dan Arya Saloka Benar-benar telah membebaskan mereka dari kecemasan Bukan karena mereka cemas dan takut bahwa mereka akan terbunuh Namun mereka cemas dan takut bahwa mereka tidak dapat mempertahankan pusat pemerintahan Banyu Biru Dan karena itulah kini mereka yakin bahwa Banyu Biru akan dapat diselamatkan Mahesa Jenar dan Kepuh Kanigara masih berdiri tegak tak bergerak Hanya pandangan mata mereka sajalah yang beredar dari satu titik ke titik yang lain Ketika kemudian mata Mahesa Jenar bertemu pandang dengan Rara Willis Berdesirlah hatinya Rara Willis kemudian menundukkan wajahnya Namun hatinya melonjak Pada wajah gadis itu Mahesa Jenar dapat melihat ketegangan yang selama itu mencekam hatinya Kemudian terdengarlah Kepuh Kanigara bergumam perlahan-lahan Widuri, apa yang terjadi? Bukankah kalian selamat? Widuri tidak senakal dan semanja biasanya Kini benar-benar ia berusaha menempatkan diri Karena itu ia menjawab perlahan-lahan Tiga hantu bertemu di sini ayah Ditambah seorang lagi Yang datang bersama salah seorang dari hantu-hantu itu Kepuh Kanigara menarik nafas Ia menjadi ragu apakah yang harus dilakukan Tetapi di samping itu ia pun bersyukur kepada yang maha agung Bahwa anak serta sahabat-sahabatnya Telah diselamatkan Berbeda dengan Mahesa Jenar Ia telah memiliki beberapa pengetahuan yang lebih banyak daripada Kepuh Kanigara Ia telah mengenal lebih dalam mengenai Pasingsingan Karena itu cepat otaknya bekerja dan menemukan pemecahan dari tegak-tegak yang dihadapinya Teringatlah ia kepada ketiga murid Pasingsingan Yang bernama Radite Anggara dan Umbaran Teringatlah ia kepada dua orang petani yang bernama Paniling dan Darba di Budak Pungkuran Karena itu Mahesa Jenar segera mengetahui bahwa kedua orang berjubah abu-abu Di antara mereka adalah Radite dan Anggara Sedang yang lain adalah Umbaran Mahesa Jenar juga memastikan bahwa yang bertempur melawan Surah Sarunggi itu Adalah salah seorang dari kedua petani dari Budak Pungkuran itu Sedang yang bertempur di antara dua orang yang berpakaian mirip itu Adalah Umbaran melawan salah seorang saudara seperguruannya Tetapi yang manakah di antara keduanya yang bernama Radite dan yang manakah yang Umbaran Karena itulah kemudian Mahesa Jenar berbisik kepada kebuka negara Kakang ingatkah kakang kepada dua orang petani di Budak Pungkuran Yah sahut kebuka negara Sebenarnya ingatannya pun mulai merayap kepada kedua orang petani itu Karena itu pertanyaan Mahesa Jenar telah mendorongnya kepada suatu kepastian Tentang tiga orang hantu berjubah abu-abu itu Tuhan Maha Besar Mahesa Jenar meneruskan Mereka datang kemari pada saat yang tepat Karena salah seorang dari mereka itu pulalah Maka Arya Saloka dapat diselamatkan Yah Jawab kebuka negara Pada saat itu dua buah pisau belati panjang yang berwarna kuning terbang ke arah Arya Saloka Baik Mahesa Jenar maupun kebuka negara melihat salah seorang dari mereka berjongkok Orang itulah yang telah menolong Arya dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh yang lain Dan orang itulah pasti salah seorang dari Raditya atau Anggara Tetapi ketika kemudian keduanya telah terlibat dalam suatu pertempuran yang riuh Maka mereka tidak dapat mengenal lagi yang manakah di antara keduanya Yang telah menolong Arya Saloka Karena itu mereka tidak dapat segera berbuat sesuatu Sebelum memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan sebaik-baiknya Namun Mahesa Jenar tidak mencemaskan keadaan Ia yakin bahwa Raditya dan Anggara akan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka Di rawa pening dahulu Simar Rodra tua dan Pasingsingan tak mampu melawan kedua orang itu pula Sedangkan pada saat itu Raditya dan Anggara harus menyembunyikan gerak-gerak khusus Dari perguruan Pasingsingan Apalagi kini mereka dapat bergerak dengan leluasa tanpa pengendalian diri Mereka tidak perlu takut-takut bahwa mereka akan dikenal Sebab agaknya kehadiran mereka pada saat itu dengan jiri-jiri kehususan mereka Adalah karena Raditya dan Anggara telah menemukan suatu cara pemecahan Karena itulah Akhirnya Mahesa Jenar dan Kepukanigara malahan berkisar menepi Arya Saloka pun telah turun dari kudanya Kini jantungnya telah tidak berdentang-dentang lagi Ia berdiri tidak jauh dari gurunya Sambil memperhatikan setiap keadaan Ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba ada tiga orang yang berjubah dan bertopeng Sedang sepasang di antaranya saling bertempur Pertempuran di halaman itu semakin sengit Surah Sarunggi mengumpat di dalam hati Mahesa Jenar dan Kepukanigara benar-benar mempengaruhi perasaannya Ia telah melihat sendiri apa yang telah dialami oleh Simar Rodra tua dan Naga Pasa Kedua orang itu pula lah yang telah membinasakan mereka Sedang kini tiba-tiba ada setan Gendru Tetean yang mengganggu Orang berjubah itu benar-benar mengacaukan rencananya Kalau tak ada mereka Ia pasti akan berhasil menghindari pertempuran ketika didengarnya kentongan rok-rok asem Tetapi sekarang tak ada kesempatan untuk meninggalkan halaman itu Tetapi justru karena itulah Maka Surah Sarunggi Seorang yang mempunyai nama yang besar di antara mereka Yang tahu akibat-akibat dari perbuatannya Menjadi semakin marah Senjatanya meledak-ledak seperti guruh di langit Menyambar Melingkar Mematuk mengerikan Senjata itu dapat menyerang lawannya tidak saja dari muka atau dari samping Tetapi ujungnya tiba-tiba dapat mematuk pula dari arah punggung lawannya Untunglah yang melawannya adalah anggara Yang memiliki kelincahan melampaui ujung jemeti itu Setiap kali ia meloncat-loncat menghindari dari ujung senjata lawannya itu Selincah sikatan menyambar belalang di rerumputan Bahkan ujung pisaunya pun mematuk-matuk mengerikan Seolah-olah telah berubah menjadi puluhan Bahkan ratusan pisau yang bergerak bersama-sama Kemudian surah sarungi itu tidak lagi memperhitungkan apa yang akan terjadi atas dirinya Tetapi yang ada di benaknya Adalah bertempur mati-matian untuk membinasakan orang yang telah berani merusak rencananya itu Sesudah itu apakah ia harus mengalami nasib seperti simar rudra tua Apakah ia masih akan bernasib baik Tidaklah menjadi soal baginya Demikianlah pertempuran antara surah sarungi dengan anggara segera mencapai saat-saat yang menentukan Ketika anggara melihat lawannya berjuang pada tataran terakhir Ia pun segera memusatkan segala kemampuannya Sehingga lambat laun Tampaklah bahwa petani miskin dari budak pungkuran itu dapat mendesak lawannya Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus kisah legenda Chris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton